Intro Oke assalamualaikum Salam jumpa kembali bersama masiri channel tentunya semoga rekan-rekan tetap sehat dan tetap semangat untuk aktivitas hari ini oke pada kesempatan kali ini saya akan seperti janji saya kemarin saya akan mengupas tuntas atau ini cara pembuatan alat perekam dari mixer ke hp jadi saya kemarin mengupas cek kendang pengetesan kendang itu pakai alat ini jadi alatnya hanya simple ini ya jadi untuk resistor dan potensio dan jack toa ini yang dari mixer ini yang masuk ke hp jadi bahannya itu resistor 50 apa potensio 50 kilo dan resistor 5K6 5 kilo 6 ohm sorry ya sorry ya kemarin saya bilangnya kan 2K2 soalnya udah lupa ternyata saya cek ini memakai 5 kilo 6 ohm oke jadi untuk banyak cuma itu aja terus untuk cara penyambungan ya nanti ini jangan sampai keliru ini kan ada garis-garis banyaknya 1 2 3 4 jadi yang digunakan nanti hanya 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 nomor ini dan ini 2 ini enggak terpakai ini dan ini kalau 2 ini kan old splacker ke headset dan ini adalah ground sama mic kondensor jadi yang dipakai ini 2 ini oke nanti saya akan kasih ini ya saya kasih gambarannya nanti yang ground mana dan yang inputnya mana seperti itu oh iya jangan lupa setelah membuat seperti ini ya gunakan untuk alat rekamnya dari android itu menggunakan saya menggunakan aplikasi cinema fv5 jadi nanti tutorialnya akan saya bagikan biasanya kan ketika jadi masukkan ke hp kok masih ini ya masih enggak bisa masuk ataupun kok masih audio luar gitu jadi ada settingannya sendiri jadi nanti saya akan settingkan maksudnya saya akan kasih caranya bagaimana agar mic ini input ini bisa masuk hp seperti itu oke nanti simak terus video dari saya gambarnya ngeblur kameranya jelek soalnya tolong dimalumi ya rekan-rekan yang penting nanti saya akan gambarkan jadi untuk jack ini yang terpakai hanya 2 terus ini yang sebelah sini ini ground yang tengah ini input dan yang sebelah yang ada resistornya itu dia out keluar ke sini dari mixer seperti itu ini ya jadi setelah membuatan alat seperti ini tadi teman-teman bisa download aplikasi cinema f5 jadi ini gambarnya seperti ini cinema f5 terus cara settingnya nanti ini seperti ini nah ini cara settingnya seperti ini kita pencet yang ini gerigi ini nah terus ini yang kayak kristal ini kayak lampu itu nah ini kan ada pilihannya pilih di audio source pokoknya inilah audio source ini ya jadi di pencet kalau rekan-rekan settingannya masih di built-in mic jadi itu memakai mic yang ada di hp jadi kalau dikasih input tidak bisa masuk kita ubah di pilihan external external mic ini ya nah itu baru bisa masuk seperti itu enaknya apa kalau saya pakai aplikasi ini kalau aplikasi ini kan ada monitor apa ada monitor audionya ya rekan-rekan contohnya ini misalkan ini saya buat rekan ya nah ini kan ada di apa di pojok kiri atas ini kan ada ada nanti ketika dimasukin input ada ini ada level indikatornya jadi kita bisa kontrol paling gak sampai 7 7db ini lah nah itu sudah audionya bening tapi kalau melebih angkat 753 itu audionya agak ini agak kotor maksudnya gak bisa jernih jadi enaknya pakai aplikasi ini ada indikator audionya seperti itu oke gitu aja ya rekan-rekan semoga rekan-rekan nanti bisa mempraktekan di rumah dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like dan komen di kolom komentar untuk menanggah semangat saya untuk berbagi ilmu dan berbagi tutorial-tutorial lain untuk anda semua untuk teman-teman selamat menikmati ini hidupku hanya untuk selamat menikmati